Nah, cita-cita itu, kalau kamu ingin menggapai cita-cita tersebut, harus pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah. Kamu lihat Abuya. Abuya itu, sekolahnya gak hatam. Sekolahnya gak hatam. Pendidikan apa yang Abuya punya? Pendidikan apa? Pendidikan kesekolahan. Bukan ngelarang sekolah, bukan. Tapi di dalam ilmu Allah, semuanya sudah terjantung. Selawat kejungjunan, iateh keunggulan. Maka namun tebisa, ngaji. Paham? Muntepisa, ngaji. Naon koncina, sabar. Anak pernah menceritakan bagaimana kesabaran Abuya ketika ingin bisa baca kitab. Abuya waktu bolon satepak katanya. Aduh, waktu SD mungkin kelas 1, kelas 2. Mali mudah pernah cerita? Abuya waktu itu seneng. Karena Abuya sering hadir ke pengajian, sering melihat orang yang bisa baca kitab. Abuya bisa baca Quran, tapi gak bisa baca kitab. Karena gak ada harokatnya. Gimana bacanya? Akhirnya, curhat ke apa yang bisa baca kitab. Kata apa ya? Pelongkana kitabnya. Umi, istrinya apa? Ibunya Abu ya? Umi istrinya Khadijah. Bilang ke apa? Apa? Batong gitu ke budak teh. Si aden masuk. Iyo, sana sok non. Sok bener dianggapnya an. Sana gitu. Gak walaulah alam. Apa ya? Gak tau gari. Gak tau gak. Tapi kata apa ya waktu itu. Hmm, teh. Sok lah. Pelongkana. Seorang kita. Abuya akhirnya ngambil kitab katanya. Kitab Tanwirul Kulu. Tanwirul. Itu di pelongkana ke Abuya teh. Di pelongkana berhari-hari. Kalau kita udah bosan kali ya. Kita mau bisa baca aja. Baca sedikit aja udah. Bosan bener apa gak? Bahkan jadi obat tidur. Kitab itu buat kita ya. Ada orang susah tidur. Buka kitab aja. Sok insya Allah tidur. Bener. Tadi kan caleng har. Betul apa gak? Sekarang ngaji buka kitab. Harim ya. Harim. Harim. Bener apa gak? Langsung mantuk. Otomatis. Insya Allah. Kalau oke. Karena apa? Bedanya apa? Di himmah. Apa himmah itu? Keinginan kuat. Keinginan kuat ini harus ditimbulkan. Harus didorong oleh kamu. Carilah ba'id. Kata Ali wa'amul haddad. Apa ba'id itu? Pendorong. Pendorongnya apa? Terserah kamu. Cita-cita kamu apa? Kamu harus punya cita-cita. Jangan sampai kamu gak punya cita. Cita-cita. Cita-cita kamu ingin jadi apa? Cari oleh kamu. Jangan sampai kamu mencari cita-cita yang rendah. Karena ini menunjukkan derajat kamu. Gapailah cita-cita setinggi langit. Setinggi arsh. Ya betul. Kalian tahu. Langit masih lebih rendah. Ini setinggi arsh. Arsh. InsyaAllah. Bidem? Jadi jangan apa? Bercita-cita. Nah cita-cita itu. Kalau kamu ingin menggapai cita-cita tersebut. Harus pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah. Kamu lihat Abuya. Abuya itu. Sekolahnya gak hatam. Sekolahnya gak hatam. Pendidikan apa yang Abuya punya? Pendidikan apa? Pendidikan kesekolahan. Bukan ngelarang sekolah. Bukan. Tapi di dalam ilmu Allah. Semuanya sudah tercantum. Siapa yang ingin dunia. Maka dengan il. Siapa yang ingin akhirat. Maka dengan. Siapa yang ingin dua-duanya. Maka dengan. Dengan ilmu. Para ulama. Kalau mereka ingin berbisnis. Ingin berdagang. Ingin apa? Ingin dunia. Maka mereka bakal bisa mendapatkan dunia. Dengan mudah. Insya Allah. Ini janji dari siapa? Allah SWT. Ulama yang betul-betul ulama. Akan hilang. Sifat. Cinta dunia. Di dalam hatinya. Kalau betul-betul ulama. Kalau kamu ingin mengetes. Kamu ini benar-benar apa gak? Ulama-nya. Cinta dunia apa? Kalau masih cinta dunia. Berarti kamu belum menjadi. Ulama ul'a. Akhirah. Belum menjadi ulama akhirat. Belum menjadi ulama yang mukhlis. Atau yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas. Bagaimana? Tandanya hilang. Cinta dunia di hatinya. Kalau sudah hilang. Maka Allah akan tundukkan dunia kepada dia. Allah berkata ketika Allah menciptakan dunia. Wahai dunia. Kaburlah dari orang yang mengejarmu. Dan kejarlah orang yang kabur darimu. Orang yang lari dari dunia. Maka dunia akan nyamperkan. Pasti ini. Pas? Pasti. Dunia itu apa? Dunia itu harta. Dunia itu apa? Benda. Dunia itu apa? Termasuk pasangan itu dunia. Kalau kamu ingin punya isi. Istri yang cantik. Pengen punya istri yang. Yang kaya. Punya istri yang. Antini kemana aja ya. Pengen istri yang. Wah gitu ya. Maka apa? Maka il. Jangan al-kalamu pais. Lele. Loh. Can bisa ilmu kesayang. Kau hewe. Tuh. Jangan seperti itu. Lih itu? Kamu lihat. Tuh. Orang yang mencari ilmu. Orang ulama. Itu masya Allah. Biasanya. Biasanya istrinya cantik. Cantik. Biasanya. Kenapa? Seperti itu. Baik itu? Orang yang menuntut ilmu Allah. Maka Allah akan tundukkan. Tuh. Tundukkan dunia kepada dia. Tuh. Allah akan permudah segala urusannya. Tuh. Kamu akan ngerasain nanti. Ngerasain titik dimana kamu dan teman-teman kamu ternyata. Tuh. Teman-teman kamu yang di luar. Tuh. Nah susah. Kamu kalau sudah. Masya Allah. Tuh. Kamu kalau sudah dipondok. Tuh. Soleh dipondok. Insya Allah di luarnya mudah. Buktikan. Kalau gak percaya. Mudah. Tuh. Gak bakal anda sulit. Tapi ingat. Soleh itu perlu dicari. Soleh itu perlu. Perlu apa? Perlu usaha. Perlu apa? Didi. Perlu didikan. Perlu paksaan. Kamu harus memaksa diri kamu. Tuh. Untuk sholat. Untuk beribadah. Tuh. Habibdum. Untuk mujahadah. Ini anak lihat santri sekarang mujahadahnya. Masya Allah. Kurang semuanya. Tuh. Mujahadahnya. Santri bahagula mawa mujahadah bisa. Sekarang mah mujahadahnya ini yang hilang. Santri sekarang mah. Di hatinya dunia 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 dunia. Tuh. Benar apa gak? Dunia lah. Jadi gak fokus ke ilmunya. Tuh. Habibdum. Kalau ma'alim dulu di Darul Hadith itu. Dibatasi. Tidak boleh melihat hal-hal dunia wihah. Tidak boleh. Tidak boleh melihat HP. Walaupun punya orang tua. Tidak boleh. Disini juga seperti itu ya. Betul. Tidak boleh apa namanya. Sembarangan ketemu sama orang tua. Tidak boleh. Tidak boleh sembarangan ketemu sama saudara. Tidak boleh. Malim di jenguk sama saudara. Sama kerabat itu. Satu tahun paling maksimal tiga kali. Satu tahun. Seperti mengakang. Seperti itu. Tapi Masya Allah. Malim baru faham. Ternyata itu yang menjadi. Apa namanya. Penyebab. Kita. Melihat dunia luar. Jadi intinya apa? Jangan sampai. Melihat dunia luar. Bukan dilarang bertemu dengan orang tua. Bukan. Bukan dilarang bertemu dengan saudara. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Untuk sayang kepada anak. Sayang kepada saudara. Betul? Apakah Allah mungkin melarang seseorang? Untuk ketemu orang tua? Enggak. Sering-seringlah kamu ziarah kepada orang tua. Orang tua. Tapi untuk sekarang ada masa pendidikan namanya. Namanya didikan itu sulit. Kamu harus mendidik. Ibarat pendidikan itu ibarat apa? Ibarat tempaan. Kalau di. Bab apa namanya. Bab. Bab dogan mah ya gitu ya. Apa namanya. Per apa namanya. Tukang bikin senjata itu apa namanya. Tukang besi ya. Kalau kata tukang besi mah. Ini namanya tempa. Tempaan. Besi tadinya jelek. Besi itu. Benar apa enggak. Jelek. Hideng. Karatan. Karatan. Baunya. Bau. 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 Betih. Betih. Kan. Bau besi gitu ya. Tahu. Kotor. Karena dimana. Di dalam. Tanah. Tapi gimana dia sampai bisa berharga. Dia dibakar dulu. Ditempah dulu. Ditenggel kunawan. Kupalu. Cedeng. Cedeng. Tahu. Sampai dibentuk menjadi apa. Sesuatu yang berharga. Berharga. Nanti lihat. Pulpen atau apa. Patlot ya. Punya patlot apa enggak. Untuk berguna gimana caranya harus diserut dulu. Pakai bendata. Bendata aja. Insya Allah. Makanya ulama dahulu galak. Misalkan-akan dia. Apa namanya. Kasar. Apakah kasar ajaran agama Islam. Bu. Bukan. Nah itu buat kasar. Berarti guru Aing salah. Tahu. Eh. Lain gitu. Beda dari iya ma didi. Didi kan. Tahu disarwa ke. Do. Iya ma didi. Didi kan. Lain galak. Lain galak. Lain. Me orang naon. Do. Me orang ayat ketertiban. Me orang ayat kedisiplin. Disiplinan. Do. Bukan itu. Jadi jangan ngerasa digalakin sama guru. Do. Guru itu ingin kemaslahatan murid. Do. Nanti kalian bakal merasakan. Kalau sudah punya murid. Bagaimana kalian ingin. Memaslahatkan murid. Tersebut. Gak bisa kamu menjakan murid kamu. Gak bisa. Do. Apalagi untuk. Masa-masa pendidikan. Mu'alim dulu. Masa-masa pendidikan. Sama Abu Ya. Do. Mu'alim gak pernah diajak bercanda sama Abu Ya. Gak pernah diajak ngobrol. Gitu. Gak pernah. Do. Takut Mu'alim sama Abu Ya. Takut. Do. Kalau dengar suara Abu Ya. Itu kayak dengar apa ya. Kayak dengar bom gitu ya. Ruas. Kalau dengar Abu Ya. Langsung ruas gitu. Masya Allah. Bahkan lagi tidur pun. Mu'alim keblok. Kapungkur keblok. Bahkan sampai ditendang pun gak kerasa. Gak pernah waktu itu. Ditendang sama Mu'alim Sabit. Mu'alim Sabit saking kegirangannya. Nendang. Jepet. Mu'alim lagi tidur. Dia tidur. Lagi tidur. Mimpi. Lagi dimimpi. Cuma tiba-tiba ada. Dengar gitu ya. Di dada. Dulu kan sableng. Hari ini. Mu'alim Sabit. Mu'alim Idris. Sarableng. Hari ini. Di tajong ya. Dina mimpi. Karasa. Duh dang. Duh dang. Dina mimpi ya. Deng. Ditarik. Baru bangun. Dada anak sakit. Kenapa ya? Tari anak tendang. Katanya gitu. Masya Allah. Sampai gak tidur. Gak bangun di tendang. Di. Apa lagi? Ya digunyeng-gunyeng. Gak bangun. Kadang-kadang ngelawan. Tapi bukan udah bangun. Bukan. Gak kerasa. Makanya tiba-tiba pas bangun. Orang-orang cemberut kemana. Kenapa yang tadi mukul anak katanya. Gak tahu mukul apa. Gak sadar sama sekali. Gak sadar. Dulu kayak gitu. Tapi kalau denger suara abu ya. Otomatis bangun. Nusuk. Jadi. Begitu ya. Langsung bangun. Dari dulu. Sampai sekarang. Suara abu ya. Kenapa saking. Sudah trauma mungkin. Takut sama suara abu ya. Dulu karena kayak gitu. Dari kecil takut sama abu ya. Insya Allah. Gak pernah diajak ngobrol. Awal-awal abu ya ngajak ngobrol mu'alim itu. Ngajak bercanda gitu ya. Itu kelas 4. Kelas 4. Mu'alim kelas 4 tidur hadith. Pernah satu mobil sama abu ya. Waktu. Apa namanya. Hawal. Hawal malang. Malim satu mobil sama abu ya ikut ke Madura. Di situ abu ya ngobrol. Kayak gimana gitu ya. Baru. Ngerasa apa. Ya kayak benar-benar punya ayah. Duh gitu. Tadinya masa. Bahkan mu'alim seneng kalau abu ya gak ada di rumah. Seneng banget. Saking takutnya sama abu ya. Kadang-kadang kalau abu ya datang malam-malam. Tuh kan ada mobilnya. Tindin. Tuh. Kalau ada suara mobil udah. Semuanya. Malim. Malim bedris. Malim sabi. Tuh. Ke kasur. Pura-pura tidur semua ya. Karena abu ya pasti ngecek nanti. Ke kamar gitu ya. Buka. Abu ya seneng anak-anaknya. Gak tidur malam seneng. Abu ya. Tapi tetep aja. Kita gak mau. Gak mau ketahuan bangun gitu ya sama abu ya. Takutnya saking takut sama abu ya. Pura-pura tidur semua ya. Itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari gitu. Insya Allah. Sampai mu'alim mesantren. Mu'alim. Gak boleh keluar. Dikeluar dari batas rumah. Gak boleh. Kalau di Tanjung Sari. Waktu itu. Malim cuma boleh. Sampai gerbang saja. Di luar gerbang. Kita keluar gerbang rumah. Tahu? Pernah lihat? Rumah Tanjung Sari. Rumah abu ya. Kan ada gerbangnya. Sampai situ aja. Main di luar aja itu. Main boy-boyan. Main ucing-ucingan. Gitu aja mainnya. Kalau karena apa? Dilarang keluar. Lebih dari. Lebih dari. Apa namanya? Gerbang. Kalau dipanggap. Sampai pintu rumah doang. Gak boleh. Terus mu'alim gak boleh jajan. Gak boleh. Dikasih uang jajan. Tapi gak boleh jajan. Uang jajan mu'alim dikasih 3 ribu. Satu hari. 3 ribu satu hari. Ini uangnya setelah dikasihkan ke kita. Harus dikasih lagi ke abu ya. Buat nabung. Punya buku tabungan. Punya buku tabungan. Sampai berapa tahun. Satu tahun dua tahun mungkin. Habis itu masuk ke dululah hadith. Makanya dululah hadith mu'alim tekaeng-keeng lain. Soalnya. Di rumah juga sudah ketat. Di rumahnya sudah ketat. Sampai mu'alim dulu. Waktu mu'alim. Masih gak tahu hukumnya haram ya. Kita itu kan gak boleh berandai-andai jadi anak orang lain. Gak boleh hukumnya. Karena sama dengan tidak rito kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang ngaku-ngaku nih. Ngaku-ngaku habaib. Ngaku masyair. Seakan-akan dia apa. Tidak rito kepada ketentuan Allah. Ahwal ya. Sudah awal aja. Lah. Gitu ya. Tunggobaga. Tunggobaga. Ya. Anas Sharif Al-Idrus. Oh. Gitu ya. Anas Sharif Al-Adhat. Jangan ya. Lain itu. Ada kan. Suka yang kayak gitu. Di Instagram suka pengen. Di Instagram terus di. Facebook pengen apa. Ya pengen. Pengen gaya gitu ya. Pakai nama Al. Al-Kaf. Pakai nama apa lagi. Asgab. Ini apa ini maksudnya. Pengen dong. Tidak boh. Tidak boleh. Kalau dia ada niatan karena apa. Dia ngaku-ngaku. Atau dia tidak terima karena nasabnya. Dia sama dengan apa. Tidak rito kepada ketentuan Allah dan hukumnya dosa. Pengen dong. Ma'alim dulu waktu gak tau. Waktu kecil deh. Ngeliat teman-teman. Teman-teman anak ada banyak. Ada Indra. Ada waktu itu. Dia punya PS1 waktu itu. PS1 itu kan waktu itu. Masya Allah ya. Ma'alim ngeliat. Wah enak banget. Orang lain. Dikasih sama orang tuanya. Sama bapaknya. Dibiarin main. Ma'alim gak boleh main. Gak boleh. Kalau ketahuan ngerental. Wah di. Dihajar sama bu ya. Di apa namanya. Dimarahin ya. Di GWR sama bu ya. Insya Allah. Jadi waktu itu ngeliat orang lain kayak enak banget. Aduh. Makanya suka kesel sama Mustahmi. Kalau ada yang bilang. Wah ada yang nama Bagja. Jadi anak abu ya. Jaksa gitu ya. Di hati ngomong. Soke cobaan. Hayang maka dia. Ya gitu. Gak enak. Gak enak. Insya Allah. Didikan itu pahit. Didikan itu. Asobru kasibri. Kata para ulama. Kesabaran itu kasibri. Seperti jadam. Tahu jadam ya? Jadam itu apa? Patria ya. Patria namanya. Bukan paria. Apa namanya? Jadam itu bahasa Sundanya apa? Patria betul. Patrawali. Ya betul. Tahu yang itu patrawali? Pahit banget ya. Obat buduk. Patrawali. Patrawali. Itu namanya sibri. Atau jadam. Nohariden ya. Ada apa namanya? Kalau getahnya itu hitam biasanya dijualin. Di apotek. Dulu mah. Gak tau sekarang ada apa gak. Jadam. Kalau minum itu sampai kadang-kadang berhari-hari gak ilang. Si pahitnya teh. Kadang-kadang seperti itu ya. Itu jadam. Sabar itu seperti jadam. Pahit banget. Murun. Fima Jafatih. Pahit banget. Tapi nanti nantinya kesabaran ini akan berbuah. Kalau kamu sabar. Kalau kamu merasakan sabar. Pahit di awalnya. Tapi nanti. Kalau kamu terus sabar. Istiqomah. Maka nanti kamu akan mendapatkan buah yang manis. Fandom. Man sobaro. Dhofa. Dhofaro. Siapa orang yang sabar. Dhofaro. Maka dia akan beruntung. Sabar dulu. Sabar. Kunci. Menuntut ilmu adalah sabar. Ingat. Kamu punya apa? Punya keputusan. Dan akhir keputusan ada di tangan kamu. Bukan di tangan orang tua kamu. Bukan di tangan siapapun. Dhofar. Kamu adalah tokoh utama dalam hidup kamu. Dhofar. Kata papatah kayak gitu. Kamu itu adalah tokoh utama dari hidup kamu. Bukan orang lain. Orang lain sebagai pemeran pembantu. Jadi gak ada apa namanya bahasa ah malim kenbaik dhoh. Kenbaik dan salahnya si etak. Kenbaik dan seorang ditanggung kusi. Kusi etak eh nurugi saha. Nuguring saha. Uuuh. Udah. Paham? Malim kenbaik ah dan salah si etak. Dhoh. Lain salah orang. Eh nurugi saha. Baik dem? Ah malim saya disuruh sama temen anak malim. Ah ini malim anak disuruh. Tuh. Disuruh nyuri malim. Eh nurugi saha. Anudosa saha. Oh orang. Paham? Kamu adalah tokoh utama. Buatlah sejarah kamu sendiri. Maya sejarah. Tuh. Si etak mah. Tuh setiap hari nanti. Hees pakawayan. Gare ngaji hees di luar ngaji hees tuh. Ngeces nih pegawain kayak gitu masa kayak gitu. Jelek atau bagus? Jangan bawa bapak kering hari cari takin ke budak teh gitu ya. itu kumaha itu kolat orang teh tinggal mana saha orang terkenal cek budak kera teh tuh era kolat gitu itu mencatat sejarah orang catat sejarah orang ingat kita kehidupan kita detik-detik kita adalah merupakan sejarah hidup hidup kita siapa tokoh utamanya? kita makanya pilihlah histori kamu sebaik mungkin jangan karena-karena pada awalnya mungkin kamu dipaksa gak apa-apa dipaksa untuk hal yang terbaik untuk kamu tidak masalah jangan protes kepada orang tua jangan protes kepada guru karena kamu dipaksa jangan karena kita memang status kita adalah mukal mukal apa mukal orang yang dipaksa kata yang mulia kita itu mukal itu secara apa bukan secara hukum saja tapi keseharian kita pun dipaksa kita gak mau sholat wajib sholat kita gak mau ngantuk gak mau tidur dipaksa betul kita itu tidur-tidur kita itu dipaksa oleh Allah kadahar-dahar sebenarnya orang dipaksa maksudnya dipaksa menentu lapar orang jika mau dahar benar menentu haus jika orang mau dipaksa itu berarti dipaksa dipaksa aku rasa haus dipaksa aku rasa lapar akhirnya orang aku itu maka orang dipaksa gak gak capek-capek meningkatnya rebahan diimah leres tinggal tinggal tar gawe berarti kayak gitu ya gawe itu buat gawe sabab bu makanya cek apa yang ibadah kudung rasa butuh cara orang gawe gawe orang tapi binaun utuh kudung mahad ya jadi wkw kartu kalian harus mencapai derajat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan keilmuan kalian dengan amal kalian ilmu disini diajarkan amalnya peraknya terserah kalian mungkin ada yang beribadah kepada Allah dengan cara jual beli yang yang bagus pembisnis jadi pembisnis bisa saja di dalam kitab apa namanya sirojutol ibin di dalam kitab sirojutol ibin diceritakan dijelaskan bahwasanya tidak boleh kita suudun kepada orang yang tipagi keneh bakda subuh te wirid-wirid acan jol ngalah suluh kemana ke hutan atau apapun ayin isuk isuk ini ini gawe ges ngadun ya jol datang ke toko siap-siap ke ke muka ke toko beberes dan sebagain wirid lah gitu balik anjen sok wirid tong suudun ke maranehan sabab bisa di sisi Allah marane Allah unggul tibatan aranjen soalnya gitu kumah hartos nah sabab dina hadith dijelaskun seur perkara dunyawiyah anu akhirnya berbalik jadi ukrawi ukrawi begitu pun ukrawi anu berbalik tiga jerat jadi dunyawi dunyawiyah tapi menang pujian makhluk titik nampidinya mau menang pahal hati Allah subhanahu kartos dunya anu mangrupakan akhirat kumaha orang buka baju dipakai kerniat ibadah dipakai kerniat nutupan aw aw wajib jadi pahala wajib jadi pahala sun sunah keurang diniatan ibadah orang seka terus ganteng meh naon meh jelemah teh nganggap santri teh berseka santri teh bersih memang kuduna gitu apa nganggap agama islam teh agama anu ber bersih itu ulah ngotoran agama ku kurang sorangan nah kisantri teh caludi kan kayak gitu ya harus rapih masyaallah untuk apa li'ala kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mana jadi benghar li'ala kalimatillah meh naon meh meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala kalimat la ilaha illallah muhammadun mu'alim dulu sempet waktu di pondok berharap bukan berharap bukan berhayal berniatlah tapi dan niat teka sampah ya menjadi ulama hayang naon hayang pakai dakwah pakai mobil mobil naon mobil Ferrari mobil Jaguar mobil Hammer apa arah lus main naon main jelamatnya dengan ulama kelas gitu tapi hayang mung cinta dunia kelas gitu susah dan susah malah menghilingkan dunia di orang lain menghilingkan dunia tidak hati tidak hati percuma orang terbuka nanon hayi hati karena dunia dan terbuka duit dan bagi karena duit tapi ngalahkan paroman ker menangkan duit jelma nucila kira kan wadubillah min tarik katas najan ada orang buka dunia tapi orang tercinta dunia sifat para ulama sifat para awliya sebenar-benar dunia duit jeng kertas sarwa emas jeng batu biasa batu koral sarwa beda nah kaos gitu kurunan pika kaos gitu orang lengit duit ada kertas orang lengit kertas segepok sedih hantar orang kertas kaos gitu para walitik itu lengit duit segepok jika lengit kertas segepok kartus mashaAllah moga-moga orang sadayana di jantan dengan santri santri anumukhlisin di jadikan ulama ulama anumukhlisin amin ya Allah ya Rabb alamin sakituh lah jam sabar ayna saat tengah dua belas wallahu'alam biswa bila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu'ala assalam biseri asra lil-fatiha setelah acana ayah hari malam kamis ayah kumah tatib bobok tebu ayah langsung bobok jangan ngobrol jangan dulu ngopi dulu kadik subuh jangan sampai saya dikugah ke kartas sallallahu'an nabi muhammad amin amin selamat selamat